Baik, ada yang bergabung via telepon, kita angkat lebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bersalawat. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan alhamdulillah. Baik, silahkan. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Enggak, silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon tanggapan dari Ustaz mengenai sering terjadinya kegoliman itu di kalangan orang terdekat. Dan masih tetangga gitu, Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Memang kita selalu berharap, berkeinginan, dan kita ingin sekali bahwasannya semua orang itu baik sama kita. Kita pengennya demikian lah. Kita ini kan pengennya nyaman lah ya kan. Nyaman, gak ada yang ganggu, gak ada yang zolim. Itu keinginan hati kita. Tapi faktanya, kenyataannya gak mungkin demikian dong. Orang itu sifatnya beraneka ragam. Ada yang baik sama kita, ada yang zolim sama kita, macam-macam. Maka kalau orang yang dia adalah seorang yang cerdas, dia bisa menjadikan semuanya sebagai ladang-ladang pahalanya. Ada orang berbuat baik sama dia, maka dia bersyukur kepada Allah. Allah yang menggerakkan hati dia, Allah yang membuat dia bisa berbuat baik, sehingga dia bisa berbuat baik. Maka dia bakal bersyukur dan dia akan membalas kebaikan orang tersebut. Jadi ladang pahala, jadi tambah sambung silaturahmi. Kalau ada orang yang berbuat zolim kepada dia, maka dia mengatakan, ini juga Allah yang gerakkan hati dia. Saya tinggal sikapnya adalah sabar. Karena kalau misalnya dibalas-dibalas, gak ada ujungnya. Imam Ghazali mengatakan dalam hiatnya tentang bagaimana adab ketika muasyarah dengan sesama itu. Jadi kalau ada orang yang berbuat zolim sama kita, ngomongin kita, atau berbuat zolim lah. Maka sudah kita hanya berlindung sama Allah. Semoga saya dijauhkan dari kezoliman dia saja lah. Karena saya pengen mengingatkan dia sudah gak mempan. Kalau saya mengingatkan, bilangin pun sudah gak masuk, sudah tinggal gimana. Semoga saya gak pernah terlindung dari kezolimannya. Dan jangan membalas dengan kejelekan lagi. Kenapa yang ada malah tambah ruwet, tambah masalah. Ada sebuah kisah, ini saya punya cerita. Ini kisah nyata, ini juga sering saya sampaikan juga. Jadi ini kisah nyata, tetangga. Jadi tetangga sana, di tempat kami itu, luar biasa sabarnya beliau. Jadi beliau sekarang sudah sukses, sudah Masya Allah. Dengan kekayaan, tapi beliau orang termawan juga. Jadi masa-masa sulitnya beliau itu sebelum menjadi orang hebat kayak sekarang. Kayak-kayak sekarang, ini dulunya masa-masa sulitnya beliau hanya jualan seadanya lah. Penjual susu keliling-keliling dengan sepeda ontelnya. Dan tetangganya juga luar biasa, Masya Allah. Baik, maksudnya ini jahat sekali. Maksudnya ini baik-baik kasih pahala terus. Jadi apa yang dilakukan tetangganya itu? Dia itu sampai tiga-tiganya, kalau bapak ini lagi jemur pakaian, diguntingin bajunya. Diguntingin. Kadang membuang kotoran di pekarangan rumah bapak itu. Tapi beliau sabar. Beliau gak pernah mengadukan hal tersebut kepada pihak kelurahan, gak pernah. Beliau ngalah. Apa yang dilakukan? Pindah. Pindah akhirnya. Pindah ke sebuah tempat. Ternyata di situ sama juga. Di zolimi orang itu gak ada yang senang. Yang mungkin saking baiknya beliau ini orang mungkin hasutlah apa. Di zolimi lagi. Pindahlah lagi beliau sampai ke tempat yang sekarang. Dulunya juga ketika di tempat yang sekarang ditemati juga waktu masih awal kerja juga sama. Di zolimi sama orang. Tapi luar biasa kesabaran hebat yang belum miliki. Didukung oleh istri juga yang gak pernah rewelah. Akhirnya Pak Subhanallah menjadi orang sukses, hebat-hebat-hebat. Akhirnya ketika sudah menjadi orang kaya, dia kembali kepada orang yang dulu pernah menzolimi di tempat awal sambil ngasih hadiah. Dia mengatakan terima kasih. Terima kasih berkat dulu antum zolim sekarang saya jadi sukses. Artinya kalau misalnya dulu antum gak zolim, saya gak mungkin pindah. Kalau saya gak pindah, saya gak bisa jadi sukses. Berarti rezeki saya kan ada di sana. Dan saya ke sana gara-gara antum zolim. Terima kasih katanya. Luar biasa. Ini bisa mengambil hikmah dari masalah musibah yang dia dapat. Artinya semuanya pasti ada hikmah dari Allah. Allah gak akan mungkin tega menjadikan seorang hamba terus-terusan di zolimi. Di zolimi gak mungkin Allah sayang dengan kita semuanya. Maka ketika ada seorang yang sudah kita pilihannya, ya satu sabar kepada dia. Gak membalas dengan kejelekan. Kalau kita merasa kita sudah gak kuat, sabar ya kita menghindar, menghindar, menghindar. Seperti itu ya. Jadi sambil doakan mudah-mudahan. Allah lulukan hati dia. Allah lembutkan hati dia. Supaya bisa kembali kepada jalanan baik. Kalau bisa kita kasih hadiah, kasih hadiah. Biar lulu hatinya. Ya Nabi mengajarkan. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah berbuat jelek kepadamu. Tapi ini makom hebat, makom paling tinggi ini. Paling tidak kalau kita gak bisa ngasih kebaikan kepada orang yang sudah berbuat zolim. Paling minimal doakanlah. Doakan dengan doa baik. Ya kata yang sering gue sampaikan. Ulama itu justru menjadikan kesempatan ketika di zolimnya sebagai tempat berdoa. Karena disitu doa paling mustajab. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita doakan untuk orang zolim kan satu doanya. Doanya orang malzulim kan dikabul. Sudah gitu kalau kita doakan saudara kita. Maka malaikat mengatakan. Kamu juga dapat yang serupa. Didoakan baik lagi oleh malaikat. Jadi ketika di zolimnya kita bilang. Semoga orang yang tadi zolim. Semoga rezekinya lancar. Semoga urusannya mudah. Semoga urusannya sukses. Semoga rezekinya berlimpah. Semoga anak yang soleh-soleha. Nanti kata malaikat. Kamu juga dapat. Doanya kita dengan malaikat lebih makbul mana? Lebih makbul doanya malaikat. Mungkin doanya kita gak sampai kepada dia. Karena kita banyak dosa. Tapi karena kita mendoakan dia. Malaikat juga doa. Kita dapat lebih dulu ketimbang orang tersebut. Tapi bagaimana kalau kita mendoakan dengan doa jelek. Ada orang zolim yang doakan. Semoga kecelakaan. Semoga begini nanti nabrak segala macam. Kata malaikat. Kamu juga bakal seperti itu. Ya rugilah kita. Jadi kalau kita gak bisa membalas dengan kebaikan. Minimal doakan dengan doa yang baik. Paling-paling mentoknya. Jangan doa jelek lah. Ini paling terakhir. Supaya kita gak rugi. Jadi sekali lagi. Namanya orang itu karakternya bermacam-macam. Tinggal kita bagaimana bisa menyikapi mereka semuanya. Yang besar hati. Yang lapang hatinya. Bisa sabar ketika mendapati perbuatan tidak baik. Dari siapapun. Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh.